Kita masuk ke momen-momen menjelang peringatan gerakan 30 September. G30S ini tentunya sangat identik dengan Partai Komunis Indonesia. Dan PKI boleh dikata identik dengan sosok Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Dia adalah ketua Komite Sentral PKI selama 14 tahun, antara tahun 1951 sampai 1965, waktu partai itu akhirnya dibubarkan. Aidit diangkat jadi ketua Komite Sentral di bulan Januari 1951. Waktu itu, PKI lagi porak-poranda akibat pemberontakan mereka yang gagal di Madiun tahun 1948. Pemimpin mereka, Musso, mati ditembak tentara. Walaupun sudah melakukan pemberontakan, waktu itu PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan oleh pemerintahan Bung Karno. Makanya mereka bisa mengorganisir diri kembali dan bangkit. Tangan dingin yang berhasil membangun kembali PKI adalah Aidit. Orang muda yang sempat jadi anak didik kesayangan dari Bung Hatta. Di tangan Aidit, PKI menjelma jadi Partai Komunis terbesar ketiga di dunia. Setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. Dia berhasil menggeser haluan PKI. Dari sebelumnya berhaluan ke Uni Soviet, jadi berhaluan ke Cina. Waktu pemilihan umum pertama kita, tahun 1955, PKI berhasil jadi partai terbesar keempat. Dengan perolehan 16 persen suara dan punya 39 kursi di parlemen. Mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 6 juta suara pemilih. Dalam pemilihan anggota konstituante, badan yang ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar Baru dan Definitif, PKI juga ada di posisi 4 dengan 80 kursi. Waktu itu, PKI sudah jadi partai besar. Dia hanya kalah dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno yang dapat 22 persen suara. Setelah itu ada Masyumi dengan 21 persen suara dan Nahdlatul Ulama dengan 18 persen suara. Partai urutan kelima, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII hanya dapat 3 persen suara. Jauh di bawah PKI. Kebangkitan PKI dalam waktu singkat disebabkan mereka memang punya akar di masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, Partai Komunis punya sejarah yang panjang. Awal mula partai ini adalah seorang pemuda Belanda bernama Heng Snevli. Dia dan teman-temannya membentuk Serikat Tenaga Kerja Pelabuhan di tahun 1914. Namanya Indische Social-Demokratische Verenizing atau ISDV. Tahun 1920, organisasi ini berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan ketuanya adalah Semaun, salah seorang tokoh syarikat Islamnya Cokro Aminoto. Beberapa bulan kemudian, nama ini diubah lagi jadi Partai Komunis Indonesia. Mereka pakai nama Indonesia walaupun negara ini belum berdiri. Selain Semaun, salah seorang tokoh penting Partai Komunis Indonesia di masa penjajahan Belanda adalah Tan Malaka. Dalam sejarahnya, PKI dua kali melakukan pemberontakan yang gagal. Yang pertama di tahun 1926, melawan pemerintah Hindia Belanda. Dan yang kedua di tahun 1948, melawan pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 30 Juli 1923, jadi hari membahagiakan untuk keluarga Abdullah Aidit dan istrinya, Nyi Ayu Mailan. Lahir anak pertama mereka, bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Ahmad Aidit. Orang tua Aidit termasuk keluarga terpandang di Belitung, meski tergolong sebagai warga pendatang. Leluhur Aidit berasal dari Agam, Sumatera Barat. Di Belitung, Abdullah berprofesi sebagai mantri kehutanan. Tapi dia lebih dikenal sebagai tokoh agama yang jadi panutan masyarakat. Dia adalah pendiri organisasi nurul Islam yang berorientasi ke Muhammadiyah. Walau bersetatus pegawai pemerintah Hindia Belanda, Abdullah dikenal sangat anti-kolonial. Dia jadi pemimpin gerakan pemuda di Belitung di masa-masa pergerakan nasional. Abdullah mengajarkan agama dengan ketat kepada anak-anaknya. Aidit kecil, rajin mengaji dan sudah khatam Quran. Dia aktif di remaja masjid dan sering diminta jadi muazzin, mengumandangkan azan karena suaranya keras dan lafalnya jelas. Orang-orang di kampungnya mengenal Aidit sebagai sosok bocah yang alim, rajin ke masjid, dan juga pandai mengaji. Tapi semua berubah di tahun 1936, waktu umurnya 13 tahun. Aidit merantau ke Batavia untuk sekolah di Middlestand Handle School. Dia mulai berkenalan dengan kehidupan perkotaan dan lebih penting lagi, dia terbawa arus pergerakan Indonesia Merdeka, yang memang sangat gencar di masa itu. Di masa-masa penuh pergolakan ini, Aidit mengubah namanya dari Ahmad jadi Dipa Nusantara. Sebuah nama dengan semangat nasionalisme. Nama Dipa dia ambil dari tokoh idolanya, Pangeran Diponegoro. Di masa-masa ini pula, Aidit yang gemar membaca buku, mulai berkenalan dengan ajaran Marxisme. Selama pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, Aidit dan teman-teman segenerasinya digembleng pelajaran politik oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, hingga Ki Hajar Dewantara di Asrama Menteng 31. Di masa-masa inilah, Aidit sempat jadi murid kesayangan Bung Hatta. Setelah Indonesia Merdeka, tahun 1945 terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia dan Aidit ditunjuk jadi Ketua Cabang Jakarta Raya. Tanggal 5 November 1945, Aidit dan beberapa anggota API ditangkap tentara Kenil Belanda. Mereka diasingkan di Pulau Ondras selama 7 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan. Tahun 1948, Aidit yang semakin mantap dengan ajaran komunis, dapat tugas menerjemahkan Manifesto Komunis ke dalam bahasa Indonesia. Ia diangkat oleh musuh jadi anggota Komite Sentral PKI dan kemudian anggota Politbiro yang mengurusi persoalan perburuhan. Setelah pemberontakan yang gagal di tahun 1948, Aidit dan kawan-kawan mudanya mengambil alih ke pemimpinan PKI. Waktu itu umurnya baru 28 tahun. Semua pimpinan PKI berumur di bawah 30 tahun. Dalam membangun kembali PKI, Aidit bersikap pragmatis. Walaupun dia seorang Maksis dan anggota komunis internasional, Aidit berstrategi mendukung paham marhainisme dari Soekarno. Dia juga membangun partainya tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Aidit membangun akar rumput. Dia membuat program-program untuk bermacam-macam kelompok masyarakat. Seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, dan lain-lain. PKI pun berkembang dengan sangat cepat. Jumlah anggota mereka melonjak dari sekitar 5.000 orang di tahun 1950 jadi 165.000 di tahun 1954. Dan bahkan mencapai 1,5 juta orang di tahun 1959. Pasca dekret presiden tahun 1959, di mana Bung Karno mengubah demokrasi parlementer yang tidak stabil dan penuh pertengkaran jadi demokrasi terpimpin, posisi Aidit dan PKI jadi semakin kuat. Apalagi di tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Pemberontakan itu baru bisa ditaklukkan oleh TNI di tahun 1961. Sejumlah pimpinan partai Masyumi terlibat pemberontakan ini dan akibatnya pemerintah membubarkan Masyumi, partai kedua terbesar waktu itu. PKI jadi lebih leluasa mempengaruhi pemerintahan Bung Karno. Apalagi Aidit sendiri berhasil jadi sosok ketua partai yang sangat didengar oleh Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Harapan Bung Karno di Indonesia ketiga ideologi itu bisa hidup berdampingan. Bagi PKI, slogan ini menguatkan peran mereka sebagai mitra junior di pemerintahan Bung Karno. Mereka semakin diakui sebagai kekuatan politik dan semakin didengar juga oleh Bung Karno. Tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3 juta orang dan mereka jadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. Pengaruh mereka sama Bung Karno juga semakin besar. Aidit telah berumur 42 tahun dan semakin matang sebagai pemimpin politik. Soal gerakan 30 September, kita tidak akan membahasnya secara mendalam. Banyak sekali simpang siur informasi soal keterlibatan PKI dalam peristiwa berdarah yang menewaskan 6 perwira tinggi TNI ini. Yang pasti, PKI kemudian dituduh sebagai dalang peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal. DN Aidit pun diburu. Dia melarikan diri ke Yogyakarta namun tertangkap oleh tentara. Dia dieksekusi namun tidak jelas apa yang sebetulnya terjadi. Mayat dari DIPA Nusantara Aidit tidak pernah ditemukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.